musik jadi karena semalem tuh udah malem banget kita jalan dari Jogja ternyata juga pas ngecek mesin juga apa namanya lama jadi sampe di Semarang sampe di hotel kita langsung pada istirahat semua terus sebenernya tuh Alwi ulang tahun ya Neng ya ya, gimana? Mama, aku kena lagi nanya apa? nanya apa? jawabnya apa? dia ulang tahun terus kita kemarin tadinya di Jogja mau nyari kado tapi ga sempet tadinya mau nyari kado dulu dulu buat si Alwi si Alwi tuh pas banget di hari ini 27 Maret ini sama dia ulang tahun kalo si Ibnu nikah nah si Alwinya ulang tahun kita memang rencananya ga bawain gift-gift gitu kan buat si Ibnu nya kita mau yang santai aja karena kita keluar kota eh si Alwi juga ulang tahun tapi kita juga ga sempet cari gifnya karena di Jogja lama kan so udah ya nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu dia happy birthday India walaupun kita ga bawa apa-apa yaudah terus sekarang outfit kita warnanya apa nih? coklat coklat mawe pink apa-apa hmm yaudah kita jalan dulu ke kondangan ya mau terbang yaudah wish jadi dia ada ga? coba aku tebang ke Paris gini dong nah ini bisa apa nih? nah ini kan ada story nya di bandara tuh kemarin ga usah dijelasin lagi nah kita posisi udah di Jogja terus tiba-tiba ada seseorang yang memposting dirinya sedang ada di bandara hahaha ungaran oh ungaran iya ungaran tapi lumayan lho begini 1 jam umbaran arif lagi disana arif lagi disana iya oh masya Allah boleh 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 indah aku masuk ya makasih loh kalau ketemu-temu jangan repot-repot dan apa namanya bawa-bawa kip cobot nge-repotin bentar ya cobot lagi oh terdika engga oh terdika iya 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 – iya 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 kita udah sampe iya nih baru mau Assalamualaikum 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 Dengan sesuai semampunya Jangan terlebihan Karena esensi dari resepsi itu adalah Memberitahu orang-orang bahwa Kita udah sakit Dan berbagi kebahagiaan dengan cara Membuat acara bareng-bareng bahagia semua Itu esensi Jangan sampai nanti habis resepsi Kagak bisa makan Terima kasih 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 jangan lupa subscribe, komen, like, dan share luar biasa guys akhirnya sampai ini agak berbeda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya karena di luar dugaan tol pulang arah Jakarta dari kilometer sekitaran 110an sampai kilometer mau naik jalan layang itu berarti 48 itu macet total merangkak pelan-pelan padat merayap sampai akhirnya kita ganti-ganti nyupir tadi juga dan sampai disini sekitar jam 5 pagi dan kita berangkat dari Semarang jam 5 juga 12 12 jam luar biasa padahal normalnya harusnya sekitaran 5 jam udah harusnya udah sampai dari Semarang tapi gak lupa nikmatin perjalanannya apalagi berangkat sama orang-orang yang luar biasa jadi nikmati semua detik-detik yang ada karena di setiap apa namanya di setiap kejadian pasti akan ada aja hikmahnya buktinya jadi bisa ngobrol jadi bisa apa namanya bercanda-canda jadi bisa macem-macem sampai akhirnya semuanya bisa beristirahat pagi ini dengan minyak jadi sebentar lagi gue ke dalam subuhan baru lanjut istirahat kalau gitu gue tutup vlognya terima kasih yang udah ngikutin gue sepanjangan dari Jakarta sampai Semarang udah ngikutin Envia juga disini dan semuanya yang rame-rame yang ada disini sampai ketemu lagi di next vlog jangan lupa subscribe dong yang banyak komen juga yang super banyak karena gue selalu bacain komennya walaupun kadang gak bales jangan lupa juga like sebanyak-banyaknya share juga sepertinya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jadah kan duduk disini kan selamat menikmati